Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membacakan hadis dari Rasulullah SAW tentang Taufat Dari Abu Hurairah RA ia berkata Samiatu Rasulullah SAW ya'kul Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilahi fil yawm Aksaru min seba'ina marrah Ruahul Bukhari aku Kata Abu Hurairah Berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda demi Allah Sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah Dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali Hadis riwayat Bukhari Penjelasan kata jadi astaghfiruh itu artinya aku mohon ampun Akar makna Al-Ghufru adalah menutupi Jadi hadis ini dijelaskan dalam kitab Riyadus Salihin Karya Imam Nawawi Itu anjuran Kepada kaum muslimin untuk selalu melakukan tobat Dan memohon ampunan kepada Allah SWT Karena walaupun Rasulullah SAW Seorang yang maksum Makhluk terbaik Telah diampuni oleh Allah SWT Semua dosanya akan datang maupun yang telah lalu Beliau Rasulullah tetap membaca istighfar Dan bertobat sebanyak 70 kali dalam sehari Hal ini memberi pelajaran penting bagi umatnya Yaitu umat Islam Dan menambah Derajat kemuliaan baginya Di sisi Allah SWT Yang kedua Tidaknya terus menerus kita melakukan tobat Dan membaca istighfar Karena keduanya yaitu Tobat Kembali kepada Allah Dan membaca istighfar Yaitu aku mohon kepada Allah Mohon ampun Karena keduanya dapat menghapuskan Dosa yang telah dilakukan oleh manusia Tanpa terasa Dan yang kedua hadisnya Dari Agor bin Yasir Agor bin Yasir al-Muzani radiyallahu anhu Dia berkata Rasulullah SAW bersabda Ya Ayuhannas Tubuh inallahi wa astaghfiruhu Fa inni atubuh fil yaumi Mi'ata marrah Ruahu muslim Wahai manusia Bertobatlah kepada Allah Dan mohon Ampunlah Dari Allah Karena sesungguhnya aku ini Bertobat Dalam sehari seratus kali Hadis riwayat muslim Oje mbah Nanti saya ambil mbah Biar disitu mbah Mutihara hadis Seperti apa yang telah diungkapkan Dalam hadis sebelumnya Bahwa seorang manusia dituntut Untuk banyak membaca istighfar Dan bersegera Untuk bertobat Tobat itu artinya Kembali kepada Allah Kembali Mengikuti Perintah-perintah Allah Dan tunduk patuh Kepada perintah Allah Dan menjauhi segala larangannya Ada pun penyebutan jumlah Dalam kedua hadis itu Yang pertama Tobat seratus kali sehari Atau tujuh puluh kali sehari Sebagaimana diungkapkan Dalam dua hadis tadi Ada pun penyebutan jumlah Dalam kedua hadis itu Tidak dimaksudkan Untuk membatasi jumlah tertentu Melainkan Berisi anjuran Agar melafalkan Melafalkan Tuhan yang mengucapkan Istighfar Dan bertobat Sebanyak-banyaknya Moga-moga Kedua hadis ini Nasihat dari Rasulullah Supaya kita Meminta ampun Kepada Allah atas dosa-dosa kita Dan kembali Kepada Allah bertobat Itu Bisa Menyernihkan Pikiran kita Dan membuat kita Lebih taat kepada Allah Dan taat kepada Rasulullah Dengan berbanyak Tobat Sebanyak-banyaknya Tujuh puluh Kali sehari Sebagai mencontohkan Oleh Rasulullah Atau Seratus kali Atau Maksud Berulama Dengan Angka Tujuh puluh Dan Seratus kali itu Adalah menunjukkan Jumlah yang banyak Jadi tidak dibatasi Tujuh puluh Atau seratus Tapi Tidaknya kita Bertobat Kepada Allah Dan mohon Ampun Dalam sehari Sebanyak-banyaknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa